Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Profesor Klik Pesugihan merupakan cara yang instan untuk mencapai suatu yang diinginkan tanpa perlu adanya suatu proses yang memakan waktu yang lama Pesugihan bisa juga diidentikan seperti cara tercepat meraih kesuksesan atau kekayaan Dalam hal ini, pesugihan adalah bagian dari solusi bagi orang-orang yang menginginkan suatu yang instan tanpa perlu bekerja keras dan melalui adanya sebuah proses Di video kali ini, Profesor Klik akan membahas dampak dan akibat seseorang yang melakukan pesugihan Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini selalu menyajikan info-info menarik kepada kalian Pesugihan umumnya dilakukan bagi orang-orang yang lelah akan kehidupannya yang tak kunjung meningkat secara finansial Melakukan pesugihan adalah solusi tercepat untuk menjadikan kaya raya dengan bersekutu atau melakukan perjanjian kepada iblis atau setan Yang dimana hal ini sangat dilarang oleh agama Meskipun demikian, namun masih saja banyak orang-orang yang masih melakukan praktek ini untuk mencari kekayaan Banyak sekali jenis-jenis pesugihan yang mungkin pernah kita dengar seperti memelihara tuyul, pesugihan babi ngepet, kandang bubrah maupun pesugihan yang di bidang usaha atau hanya menaikkan suatu jabatan Seperti halnya pesugihan tuyul dan babi ngepet yang dimana pesugihan ini mengambil harta benda orang lain dengan jalur mencuri Berbeda halnya dengan pesugihan yang bertujuan menaikkan suatu tender di bidang usaha ataupun proyek Dalam pesugihan ini, apabila keinginannya diterima oleh yang ia puja Jika ia pedagang atau pengusaha, maka usahanya akan meningkat Jika ia pemain tender atau proyek, maka ia akan memenangkan tender tersebut Jika ia seorang pejabat, maka jabatannya akan naik Namun di setiap pesugihan memiliki ritual dan cara yang berbeda-beda Tergantung pesugihan apa yang mereka gunakan Dan apapun itu pesugihan, tujuannya tetaplah sama untuk memperkaya diri Akan tetapi, semua yang akan didapatkan tidak akan berlangsung lama Kenikmatan yang diperolehnya hanyalah sesaat Dan harus dibayar mahal atas apa yang ia dapatkan Perlahan tapi pasti, seseorang yang melakukan perjanjian dengan iblis Sudah dipastikan ia telah menjual dirinya kepada iblis tersebut Hal ini akan menimbulkan dampak yang besar Baik bagi diri sendiri maupun keluarga terdekat Sebab ketika permintaannya sudah dipenuhi iblis Maka iblis tersebut akan meminta imbalan kepada sang pemuja Yaitu tumbal nyawa seorang manusia Yang kelak akan dijadikan budak oleh iblis tersebut Hal ini tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan Malah akan menjadi bumerang bagi diri sendiri Tidak cukup sampai di situ Semua harta yang diperoleh dari hasil pesugihan Akan terkuras habis tanpa sisa Cara kerja iblis sangatlah halus untuk menghancurkan pengikutnya Satu persatu keluarga dari si pemuja pesugihan Akan jatuh sakit baik itu anak ataupun istri Yang tadinya terlihat sehat Akan mengalami sakit Bahkan akan mengalami kondisi yang buruk Jika diobati atau dibawa ke dokter Keadaan akan semakin parah Sebab korban inilah yang akan menjadi tumbal nantinya Bahkan harta yang telah didapatkan selama ini Akan habis untuk biaya perobatan Perlahan demi perlahan Harta yang didapatkan akan habis terjual tanpa sisa Semua ini akan dialami secara perlahan Namun pasti Selain itu resiko lainnya adalah Ketika si pelaku pesugihan meninggal dunia Ia masih tetap terikat kontrak oleh iblis tersebut Dan arwahnya akan menjadi pengikut atau budak Dari setan atau iblis yang ia puja Karena perbuatan semasa hidupnya itulah Ia sulit menuju ke alam berikutnya Sehingga arwahnya terjepit oleh saluran Yang dimana ia akan menjadi budak iblis tersebut Dan menunggu hingga datangnya hari kiamat Kemudian ia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya Di hadapan Allah SWT Maka dari itu Apapun jenis atau bentuk pesugihannya Berpikirlah untuk melakukannya Karena tidak ada pesugihan yang tidak ada tumbalnya Cobalah mencari jalur kekayaan yang secara halal Tanpa harus menyekutukan Allah Nikmatilah proses demi proses Untuk mencapai kesuksesan Karena sukses itu sebuah proses Yang membutuhkan perjuangan dan kesabaran Cobalah untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah diberikan Allah Karena hasil yang nikmat adalah Hasil yang telah diberkahi Allah SWT Itulah dampak dan akibat bagi seseorang yang melakukan pesugihan Semoga video ini menjadikan wawasan kita Agar tidak tertipu daya oleh bujukan iblis atau setan Sekian saja video kita kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!